Intro Sebelum menderita gangguan jiwa, Neneng Savitri merupakan seorang gadis cantik dan pastinya banyak diincar para lelaki untuk menjadikannya kekasih hati, namun sayangnya kini nasib Pilu menimpa Neneng Savitri. Usut punya usut Neneng mengalami ODGJ dikarenakan menolak lamaran dari seseorang lelaki, banyak faktor yang menduga bahwa ia telah diguna-guna. Neneng Savitri sempat mengaku dulunya benar adanya ia menjalin sebuah hubungan asmara singkat dengan sosok artis top tanah air. Neneng Savitri, Inul daratista tak tinggal diam begitu saja. Inul lantas menemui Neneng Savitri dan akan membiayai kehidupan dan pengobatannya sampai Neneng bisa sembuh. Bukan tanpa alasan Inul melakukan semua itu kepada Neneng Savitri, Inul memang dikenal sebagai pedangdut yang sangat dermawan dan suka menolong sesama. Tak sedikit teman artisnya menyebutkan bahwa sosok biduan tersebut berhati malaikat, dan sangat ringan tangan. Inul bahkan akan berusaha mempertemukan Neneng Savitri dengan mantan suaminya yang sangat ia rindukan, bahkan dikatakan walaupun Neneng mengalami gangguan kejiwaan ia tak melupakan sosok suaminya tersebut. Bukan hanya Inul saja yang merasa sangat terkejut mendengar pengakuan Neneng Savitri perihal suaminya, netizen yang mengikuti kabar Neneng juga terkejut mendapati suami Neneng merupakan salah satu pesohor tanah air yang sering malang melintang di televisi. Walaupun ia banyak melupakan kenangan masa lalunya, Neneng Savitri tak melupakan bahwa ia merupakan seorang biduan dangdut. Dengan gayanya sewaktu ia masih jaman kejayaannya, Neneng Savitri menunjukkan kualitas suaranya yang tak kalah merdu dengan Elvi Sukaisi. Nyanyian Neneng Savitri viral di Youtube maupun TikTok dan sedikit mengobati rasa kangennya penggemar setianya. Kini Neneng Savitri banyak diundang oleh stasiun televisi, dan ia berhasil tampil memukau membawakan lagu-lagu hits miliknya terdahulu, ia tampil sempurna bersama Inul Daratista. Suaranya yang khas membuat banyak penonton memuji penampilan pertama Neneng kembali tampil di layar kaca. Banyak dari rekan sesama pedangdut juga ikut naik panggung turut bernyanyi dengan Neneng.